Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini yang pastinya menggemparkan seluruh Malaysia Sultan Selangor Ahmad Dukacita Hadi Awang Hina Raja-Raja Melayu Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah pada hari ini Telah menzahirkan rasa Ahmad Dukacita Baginda dengan kenyataan daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang memberi peringatan kepada alim ulama, peguam-peguam, hakim-hakim, wakil rakyat dan termasuk Raja-Raja Melayu Dalam satu hantaran di Facebook Selangor Royal Office Pejabat Baginda memaklumkan susulan daripada itu sepucuk surat kepada hadiah wang telahpun diutuskan melalui pesuruh Jaya Pas Negeri Selangor Abdul Halim Tamuri Antara intipati surat 5 halaman berkenaan yang dimuat naik di Facebook Baginda Menyifatkan pemimpin PAS itu tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan Baginda semasa mesuarat MKI pada 15 Febru yang lalu Kenyataan sinis hadiah itu secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan Baginda dengan sikap Raja-Raja perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian Ia juga tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara Adab ketika menyorahkan pandangan dan nasihat kepada Raja-Raja Melayu Kenyataan hadiah wang itu bukan saja mengelirukan Malah ianya juga boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan kepada perpaduan umat Islam khususnya di kalangan orang Melayu di negara ini titah Baginda Hadiah wang dalam hantarannya yang bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan mengingatkan bahawa Islam adalah keutamaan dan memberi peringatan kepada semua supaya mereka menjaga akidah masing-masing Dalam tulisan itu Hadi awang menulis Saya sekadar memberikan peringatan kepada penganggung-penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing bukanlah menghina khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan adun bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana bukan memandang kepentingan dunia di sini saja kata Hadiah wang Sebelum ini Sultan Syarafuddin yang juga adalah pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan perlembagaan Persekutuan susulan daripada keputusan daripada mahkamah persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enekmen jenayah syariah ke lantan Dalam surat kepada Hadiah wang itu Baginda turut mempersoalkan mengapa Presiden PAS itu sekarang mempertikaikan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara Ini sedangkan agama Islam telahpun ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan digubal pada tahun 1957 lagi titah Baginda Baginda juga berkata adakah Hadiah wang tidak lagi menghormati perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara Tidakkah ini juga menggambarkan Hadiah wang sengaja mencetuskan polemik politik demi meraih sokongan rakyat khususnya umat Islam yang berbangsa Melayu Baginda menasihatkan Hadiah wang supaya lebih berhati-hati di masa hadapan agar tidak mengulangi perbuatan menghina raja-raja Melayu melalui kenyataan beliau yang dilihat boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini titah Baginda Dalam antaran itu juga Baginda juga menitahkan agar ahli-ahli politik dan pemimpin politik supaya tidak memperalatkan agama Islam dan tidak mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing petik daripada hantaran tersebut Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia ku kita jaga kita kita jumpa lagi Daulat Tuanku salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Sultan Selangor akhirnya keluar titah lagi kali ini Baginda cukup dukacita cukup dukacita dengan hadiawang tok guru hadiawang yang dikatakan tak ada adab dimana Baginda berasa sesara sinisnya berasa secara sinis setelah di apa disentuh diperli lah kalau bahasa pasarnya begitu kot diperli oleh tok guru hadiawang melalui tulisannya Baginda tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh tok guru hadiawang saya pun hairan juga kalau di Selangor masih ramai yang sokong hadiawang apabila Sultan sendiri memang tak berminat dengan apa yang ditulis oleh hadiawang malah Baginda dikatakan akan mengutus satu warga surat kepada hadiawang ini memang luar biasa jarang-jarang sekali sehingga raja mengutus surat warga kepada seseorang kerana orang itu tak berkenan tak diperkenan tulisannya apa yang hadiawang tak puas hati sebenarnya menurut kenyataan itu menurut kenyataan itu apa yang ditulis oleh hadiawang itu berisiko berupaya boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam di Malaysia bukan menyatu padukan apalagi yang hadiawang mau sebenarnya ini sampai Sultan Tegur Sultan Selangor ini bukan Sultan Selangor saja waktu dia beri kenyataan dukacita itu tapi Baginda menegur itu atas kapasiti Baginda adalah ketua halewal agama Islam MKI ya jadi apa lagi yang yang hadiawang mau Baginda Sultan kata sudah-sudahlah cukup-cukuplah di dalam pengkhinaan kenyataan-kenyataan yang berbaur pengkhinaan kepada Raja Sultan institusi di Raja dan boleh memecah belakan rakyat Malaysia begitu juga dengan sistem kehakiman apa lagi yang hadiawang mau apa yang dia tidak puas hati lagi bukannya hadiawang tidak pandai tentang undang-undang Takiudin ada dalam pas dia adalah bekas menteri undang-undang tahu tentang undang-undang tapi ini seolah-olah sengaja menjolok tebuan sengaja apa membangkitkan isu-isu yang tidak pun sepatutnya untuk dibangkitkan ini memang betul-betul tidak boleh diteruskan tidak boleh diteruskan saya saya fikir hadiawang kena berhenti lah daripada membuat tulisan-tulisan yang berupa begini nanti kena siasat kena tuduh kena dakwah di mahkamah kerana hasutan tak puas hati pula tapi pada masa yang sama sehingga sultan sendiri ini bukan polis lagi yang bagi amaran bukan ketua polis lagi yang bagi amaran ini ketua agama islam sendiri memberi amaran memberi amaran peringatan jangan tunggang agama jangan tunggang tiga arm untuk kepentingan diri sendiri kerana itu boleh memecah belakan rakyat Malaysia kerana itu saya harap rakyat Malaysia buatlah pertimbangan yang baik boleh baca tapi akhirnya pertimbangan yang baik daripada Malaysia sendiri daripada rakyat Malaysia sendiri apakah itu baik untuk perpaduan umat Islam secara khusus dan untuk perpaduan rakyat Malaysia secara am kalau tidak baik kenapa perlu untuk dilaksanakan kita sudah lama berusaha di Malaysia untuk terus mempertahankan perlembagaan negara Malaysia raja kita adalah raja yang perlu untuk dihormati baginda baginda raja-raja melayu ini ada daulatnya jangan dipertikai-tikai kan apalagi untuk disindir-sindir siapa hadiahwang untuk menyindir-nyindir apa kelebihan yang ada pada dia sampai dia berani untuk sindir-menyindir saya pikir tidak ada apa-apa yang spesial dari dalam hadiahwang sehingga dia mampu untuk berani 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 memperkotak katikan itu bahasa berani untuk memperlekeh-lekehkan titah daripada Sultan Selangor ini jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian marilah kita sama-sama menjaga negara kita negara Malaysia bye